Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Tegu Gumilang pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang manfaat dari menanam kita tahu dari banyak jurnal kita juga sudah banyak membaca bahwa ternyata menanam itu memiliki banyak manfaat salah satunya adalah sebagai pemakmur bumi kenapa? karena dengan kita menanam kita menjaga supaya lahan atau tanah tersebut tetap dalam kondisi terbaiknya dalam kondisi yang subur, dalam kondisi yang terawat, dalam kondisi yang terjaga kemudian manfaat yang selanjutnya adalah dengan kita menanam maka kita menjaga keberlangsungan atau sustainable dari komoditi yang kita budidayakan yang kita tanam sehingga dia akan terus survive, terus ada untuk keberlangsungan masa-masa selanjutnya kita tahu misal kalau misalnya kita nanam cabai kemudian dari biji cabai kita tanam cabai lagi maka cabai itu akan terus ada ataupun tanaman-tanaman lainnya kemudian dengan menanam juga kita memperluas luasan ruang terbuka hijau kenapa? karena saat ini kita tahu bahwa daerah-daerah di perkotaan khususnya ruang terbuka hijaunya sudah terbatas sehingga udaranya menjadi suhunya cukup panas nah ini bisa disyatati dengan kita menanam terlepas mau menanam tanaman komoditi untuk produksi untuk dikonsumsi ataupun tanaman-tanaman industri seperti tanaman-tanaman kayu nah ini penting karena dengan meningkatnya luasan dari ruang terbuka hijau itu juga meningkatkan resapan air sehingga ketika hujan terjadi maka cukup luasan untuk resapannya sehingga insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya banjir nah yang terakhir ternyata dengan menanam juga itu menjadi sebuah relaksasi menjadi sebuah penyembuhan healing kenapa? karena kita ketika berhadapan dengan tanaman kita menjadi lebih tenang kita menjadi lebih fresh kita menjadi lebih kalem lebih sejuk sehingga mental kita jiwa kita ikut terprogram menjadi lebih nyaman menjadi lebih sehat dan menjadi lebih fresh nah itulah beberapa manfaat yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan ketika kawan-kawan melakukan budidaya atau bercocok tanam mudah-mudahan dengan penjabaran manfaat ini kawan-kawan mulai mau dan melakukan untuk menanam baik itu menanam tanaman konsumsi ataupun tanaman-tanaman industri sekian penjelasannya saksikan tips-tips di video-video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.